Haha, Shimano SM-HH41 ini adalah sebuah klit adapter untuk memasang 2-bolt MTB klit alias SPD. Bisa Shimano bisa dari time, look, pokoknya yang support dengan 2-bolt SPD, ke sepatu root yang hanya memiliki opsi 3-bolt. Mari kita mulai. Sebelum ke proses pemasangan, kita bicara terlebih dahulu seputar klit SPD ini, yang biasa dipakai untuk MTB atau gravel pack juga bisa, yang mana sudah ada sepatu khusus yang support untuk klit tersebut. Ini sampelnya XC3 yang support 2-bolt, bahkan ada beberapa sepatu root bag yang juga support untuk kombinasi memilih SPD ataupun yang SPD SL untuk root. Seperti dari Boundrager Circuit, kemudian Giro Cadet dari Giant, juga ada Giant Source Road, yang mana untuk sepatu root sendiri tidak memiliki knop-knop seperti ini. Nah, berkat adapter ini ada kemungkinan kita bisa menambahkan knop di sini, agar bisa digunakan untuk berjalan, dan tentu agar tekanan dari klit SPD ini tidak langsung menekan ke sole-nya, apalagi terbuat dari karbon. Nah, dalam case ini saya ingin memasangkan SPD SL di RC5, yang mana dia bolt-nya hanya 3, dan tidak support untuk klit SPD yang hanya 2 bolt. Memulai dengan melihat isi di dalam adapternya, pas saja. Adapter dengan bentuk segitiga. Ini hanya digunakan untuk sepatu root, yang tidak memiliki 2 bolt untuk SPD. Ya, contohnya RC5 tadi. Nah, ini kayak semacam adapternya. Simpan terlebih dahulu. Oke, pastikan bautnya jangan tertukar, ini harusnya lebih pendek daripada bauan klit SPD. Dan baru ini adalah, banyak plastik begini lah, terusnya ringan sih, dan terlihat strong. Nah, nanti di sini adalah posisi klitnya menapak, ini langsung menempel di sini. Oke, dan di kanan-kiri ada kayak semacam, apa yang sebutnya, kita sebut saja knob. Nanti bisa digunakan untuk berjalan. Dan ini banyak karet sih, tapi karetnya terasa tidak terlalu kesat. Oke, nanti kita tes untuk walking juga. Apakah aman dengan adapter ini? Mari mulai proses instalasinya. Dari adapter segitiga tadi, kita kan dapat beberapa bolt, dan terlihat untuk ketinggian, diameternya, sama semua. Tapi ada, kita hitung, 1, 2, 3, ini ukuran lebih besar bagian ini ya. Kita sebut apa ini ya? Bagian payungnya. Yang bagian besar payungnya itu totalnya ada 6, yang mana dia akan dipasang di sisi-sisi ujung dari segitiga ini. Langsung saja kita praktekan, kita sisihkan terlebih dahulu. Mari bongkar dulu klit rootnya. Ini yang saya pakai adalah dari Kyo Look. Yang menggunakan opsi grey. Kalau di siman itu mirip dengan yang kuning, jadi banyak pergeserannya. Bungk di bongkar, kita bersihkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah segitiganya. Ini bahas mobil yang mana? Nah, jika dilihat dari samping, ini ada ujung yang mengarah keluar. Nah, ini berarti ke atas, di posisinya seperti ini. Oke, langsung pasang. Gunakan ukuran diameter payung yang besar. Dan ini hanya pasang di bagian sisi kanan dan kiri. Untuk bagian atas nanti. Tidak usah terlalu kencang dulu, nanti bisa di adjustment kemudian. Nah, ini yang bikin sulit adalah untuk adjustment. Yang mana nanti kan ini akan tertutup dengan adapter yang plastik ini. Sehingga sulit untuk kendorin, geser-kendorin, geser. Jadi kita harus mengepaskan dengan proses yang mengulang-ulang. Lepas-pasang, lepas-pasang. Ini saya pakai ini sih, opsi. Ini kan bisa digeser-geser untuk RC5. Ada beberapa sepatu yang hanya lubang saja, jadi nggak bisa di atas-bawah ini. Di sini itu langsung pas ya. Nah, kalau ini, agar sama kanan dan kiri, saya geser ke paling atas. Kita gunakan simulasi saja ya, kira-kira sudah pas untuk fitting-nya. Setelah segitiga, baru untuk yang adapter ini. Nah, tapi karena ini carbon reinforced, saya ingin agar tetap safe, akan menggunakan. Menurut manual books, rekomendasi torsinya 5-6 Nm. Kanan-kiri, biar seimbang. Setelah kencang, next adapter yang plastik ini. Ini kanan-kiri sama. Jadi tidak usah khawatir, akan tertukar. Cukup dipaskan untuk lubang atas dan lubang yang tengah ini. Ini untuk klip. Nah, ini harusnya langsung pas. Nah, di sini kan dia langsung mengunci nih, akan sulit. Kecuali bisa gejar atas-bawah. Gunakan untuk diameter payung besar juga. Langsung kita kunci bagian atas. Dan mari kita mulai install klip spd-nya. Oke, install seperti biasa saja. Nah, untuk bolt-nya, jangan menggunakan opsi dari bawaan paket spd. Ketika kemudian kan ada kayak macam bolt-nya. Kita pakai bolt yang bawaan dari adapternya yang lebih pendek. Nah, ini untuk menjaga agar tidak terlalu panjang dan menembus sole sepatu rod kamu. Dan misal posisi adapter tadi kurang pas. Nah, di sini kan kita masih bisa melakukan micro adjustment. Bawaan dari spd. Kanan, kiri, dan sedikit miring. Sedikit sekali miringnya. Nah, jika belum selesai, kita bisa main-mainkan di sini. Sebelum bongkar pasang adapternya. Saya juga menggunakan torsi yang sama. Tapi sebenarnya ini muternya nggak langsung ke sole-nya sih. Tapi kan ke adapter. Nah, ini saya belum baca untuk torsinya. Tapi saya gunakan main aman saja. Bisa makan, yaitu 5 Nm. Nah, tapi saya tidak kencangan terlebih dahulu deh. Kita tes dulu untuk sedikit pedaling dengan satu kaki. Apakah sudah benar-benar pas ketika dipasang, terus coba dikues, dan dilepas. Saya fitting terlebih dahulu. Mari kita cek dulu perbandingan berat dari klit road milik Keolook ini. Keolook Gray yang sudah terpakai. Sebenarnya banyak yang sudah terkikis. Plus bolt-nya. Dibandingkan dengan paket adapter dan spd klit. Biar dari Keolook dulu. 31 gram. Dikali 2 berarti 62 gram untuk sepasang. Dan untuk adapter paketnya, yang plastik dulu. Kemudian plus segitiga. Plus 5 bolt-nya. Dan spd klit. 55 gram. Berarti total untuk satu pair-nya 110 gram. Ya, sekitar 20 gram lebih berat daripada yang perut. Karena memang banyak part-nya. Nah, akhirnya saya menemukan juga posisi yang pas untuk klit yang saya pakai. Ini sudah saya lock semua dengan 6 Nm. Dan kita lanjutkan ke sisi satunya. Sebelum tes walking, mari kita cek lebih dekat adapter yang terpasang ini. Dengan sesama merk Shimano, dia terlihat sambungannya pas sekali untuk lekukannya. Baik bawah, kanan, kiri, dan sisi atas. Dan di sini kita perlu tahu juga untuk mengecek di brand lain, apakah sambungannya benar-benar smooth seperti ini. Mungkin yang sudah menggunakan adapter ini di brand lain, silahkan komen di bawah apakah sambungannya benar-benar smooth atau tidak. Mari tes untuk walking. Apakah walkable? Dari sisi suara, dibandingkan dengan spd SL ataupun keolog. Adapter ini berasa lebih smooth suaranya. Tidak ada suara keras sama sekali. Tapi dari ketinggiannya, lebih tinggi daripada adapter untuk root. Sehingga dibiasakan saja untuk ketinggiannya. Dan mungkin ada sedikit adjustment untuk seat push. Dan karena tinggi, ada kemungkinan untuk jatuh ke kanan atau kiri. Jika tidak, hati-hati. Berikut ada perbandingan dengan XC3 yang diciptakan untuk MTB atau gravel. Di sini kanopnya lebih pendek dan berasa agak flat. Bahkan jika kita miring sedikit, bisa delete, delete bisa bertabrakan dengan bijakan kaki. Karena tinggi depan dan belakang sama untuk kanopnya ini, sehingga berasa merasa flat. Dan RC5 dengan adapter ini, bisa dilihat bagian depannya berasa lebih naik daripada menggunakan klit root biasa seperti SPDSL, Keolog, dan sebagainya. Tapi berkat karetnya, suaranya jadi terdiam sih. Cuman hati-hati, karena lebih tinggi, bisa kemungkinan seperti ini. Atau seperti ini. Mungkin ketika proses mendarat. Dan kemudian mari kita rasakan impresinya ketika digunakan di jalanan. Kita mulai dengan 100 km terlebih dahulu. Feel ketika digunakan, meskipun ini klit SPDSMTB, berasa ketika menggunakan pit root. Dan meskipun banyak sambungannya, cukup solid sih menurut saya. Tidak ada pergeseran ketika saya gunakan luk tes 100 km. Feelnya ketika digunakan untuk berjalan, ini sampel ketika di dalam Indomaret, berasa lebih silent, dan keretnya membantu anti-sleep juga. Tapi lebih tinggi daripada yang SPD. Nah, kebetulan ketika tes 100 km tadi ada hujan dan ini saya coba berjalan di dalam toilet kondisi basah. Masih cukup licin, tapi tidak selicin untuk glit root. Jadi, tetap hati-hati. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. terima kasih.